Sekarang lagi sibuk safari dakwah terus karena ingin lah ya bisa menjelajahi bumi Allah yang lainnya di Indonesia ini. Jadi setiap kota, setiap desa didatangi dari mulai Sabang sampai Merauke, Alhamdulillah. Dan juga sekarang kegiatannya memang lagi hendak pembangunan pesantren Quran. Karena Oke sudah buat baikur Quran itu dari 2016, tapi masih ngontrak selama ini. Dan anak-anaknya sudah ada 200 orang santrinya. Semua yang belajar Quran itu gratis, tidak berbayar sedikitpun. Sehingga yang tadinya dulu mikirnya yaudahlah sedikit aja anak-anaknya yang penting jadi. Tapi anak-anaknya semakin banyak ketika diinformasikan di Instagram ya sesuatu penghafal Quran. Yang daftar sampai 700 orang dari seluruh Indonesia. Namanya dikhususkan untuk perempuan usia 17 sampai 22 tahun. Sampai akhirnya kayaknya harus punya pondok deh sendiri gitu. Gak lagi ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah, nah itu karena saya peridakwah ada penggalangan dana dari masyarakat, dari jemaah, jemaah, menyumbang. Alhamdulillah sekarang sudah membebaskan tanah di wilayah Bintaro. Sekarang tinggal pembangunan. Jadi fokus untuk membangun pesantren. Belum, karena masih sedikit demi sedikit kan. Sekarang Alhamdulillah baru terbebas 800 meter dulu. Tapi insya Allah sering berjalannya waktu akan dibebaskan lahan lainnya. Tapi sekarang fokus pembangunan lah supaya masyarakat lihat memang dananya digunakan untuk membangun pesantren untuk umat ibu. Dan juga sekarang juga lagi disertasi. Doain aja semoga awal tahun bisa selesai setinggalnya insya Allah. Belum ya karena tanahnya masih 800 meter. Jadi kita masih pelan-pelan dana dari masyarakat dipumpulkan untuk membangun. Doakan sajalah semoga bisa berhektare-hektare satu hari nanti insya Allah. Itu pesantren khusus Qur'an, jadi fokus dengan Qur'an. Jadi anak-anak mendapatkan basis work selama 2 tahun untuk belajar Al-Quran. Menginap di situ, anak-anak dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah tahun lalu sudah diberi sudah 50 orang dan tahun ini akan diberi sudah 80 orang insya Allah. Jadi kita melahirkan generasi-generasi Qur'an. Untuk makannya segala macam donatur utama adalah Ria Ricis sebenarnya. Tapi insya Allah jemaah lainnya juga turut membantulah untuk anak-anak yatim do'afai. Sekarang totalnya ada 200 santri dan saya berterima kasih kepada Ria Ricis karena memang dia menjadi donatur utama. Santrennya namanya Mas Kanul Hufan, M-A-S-K-A-N-U-L-H-U-F-F-A-D-Z, ada di Instagram saya. Pesantrennya yang jelas Ria Ricis itu sangat membantu berjalannya pesantren ini, jadi saya bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.